Intro Pertanyaan dari kakak, beliau ada di Papua sedang melihat di TV Begini Ustadz, kakak saya menikah dengan orang kampung Selama nikah itu, istrinya selalu berperilaku buruk Keluar malam, pergi dari rumah tanpa izin Tidak mau memasak, dengan mertua bicara kasar Setiap dikasih tahu malah marah-marah Dua tahun ini, si perempuan ke rumah orang tuanya Suruh tinggal di kota sama suami, tidak mau Tapi suami selalu kirim dia uang Sampai sekarang, kakak sudah tidak tahan dengan tingkah istri Dan memutuskan untuk cerai Tapi di pengadilan malah dipersulit Minta denda 100 juta Biar kakak sudah menjelaskan Tapi tetap kakak dipersulit Ini kakak harus bagaimana Ustadz? Pengurus pengadilan itu banyak orang kampung dari istri Kakak kembali rujuk, tapi tidak dihargai Atau tetap cerai Ustadz? Tapi kakak sudah tidak sanggup lagi Ya sudah, kalau tidak sanggup ya jangan dipaksakan Ya sudah, suami istri itu Kalau bisa memang jangan sampai cerai Tetapi kalau terpaksa cerai Karena sudah tidak bisa disatukan lagi Ya, agama tidak melarang Maka Allah katakan kan Kalau memang talib pernikahan itu dipertahankan Ya, kita jaga bil ma'ruf dengan baik Suami melakukan kewajibannya Istri melakukan kewajibannya Suami melakukan haknya Istri memberikan haknya Ya, dengan baik Kalau permasalahan dimusyawarahkan Tetapi kalau memang sudah tidak bisa ketemu Atau tas kumpisan Atau pisah dengan cara yang baik Jadi pisah itu boleh Kalau memang sudah tidak bisa ketemu Jangan dipaksakan Dipaksakan Rumah tangga terpaksa ya Tidak mungkin akan bisa menggunakan rumah tangga yang baik Lagi untuk mencapai kan sakinah ma'wadah warahma Tidak mungkin Ya, kan? Tidak, terangkan saja sama pengadilannya itu Saya sudah tidak bisa mempunyai istri ini Terangkan apa sebabnya Karena begini, begini Kalau itu betul Ya, seperti yang diterangkan tadi Istri saya sering pergi dari rumah tanpa izin Ya Tidak tinggal serumah dengan suami tidak mau Selain dia di kampung Sering pergi rumah Tidak pamit Kemana perginya tidak tahu Ya, itulah Nah, maka Suami istri kok bisa-bisa istrinya di kampung Suaminya di kota Terus di Kedija Amor Jari Satu tidak mau Tapi setiap saat terlalu suami ngirim Ngirim nafkahnya Nah, buat apa nafkah Kodial itu ya Namanya bukan bersuami istri itu Kalau suami istri itu tujuannya Dalam Quran itu diterangkan Tujuan bersuami istri itu Saling menjalin rasa Kasih sayang Cinta dan kasih sayang Dalam surat Romaya 21 itu begitu Dan yang menurutnya sudah ada kasih sayang Kan Dhani malah wani Malah membantah dan sebagainya Nah, tidak bisa ketemu ya dicerai Tidak salah itu Kalau dicerai susah Ya Suruh denda 100 juta Apa yang yang model denda-dendanan itu Bukan mencerai si kok di denda 100 juta Tidak ada Aturan agama tidak begitu Aturan pemerintah pun tidak seperti itu Maka biasanya kalau suami mencerai Diadakan mediasi Dirukun ke negelem Ewa di negelem Ya terpaksa diputuskan Gitu kan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya